ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan jantalan disini pada kesempatan kali ini jantalan mau berbagi tentang ini guys Toyota Hiluk ya gimana mengalami suara kemotel ya letak-letak-letak-letak gitu di cakram kemungkinan besar ya di roda depan kanan kita buka dulu dah terlepas atau terbuka rodanya koplak ya kampasnya beda ya nokke lebih kecil ya Nah jadi kocak-letak-letak-letak-letak gitu ini pas ganti kampas remnya guys dengan nokkannya kecil dia jadi oblak jadi ketek-letak-letak-letak-letak-letak kita lepas dulu master diskretnya master rem diskretnya 14 ya atas bawah ada dua ini kan oblak jadi kita ngopok las ya telas biar nggak gerak biar nggak oblak biar ngenoknya pas berarti dari beli emang salah ganti kampasnya itu kan oblak kan tuh 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 ngopok las satu plastok ya ternyata bunyi kotak-letaknya memang dari kampas remnya yang bagian nokk kampasnya itu oblak terlalu kecil jadi sama nokk-makannya di master remnya itu dia lebih kecil kita popok kelas dulu kita potongkan plat buat nambal ya nambal sepatu tanpa kerennya biar tidak oblak biar tidak menimbulkan suara letak-letak ya kita potongkan plat kita potongkan dulu nanti kita las kita las dulu ya kok rata di in Rutalara rint 911 kita paskan ya kita las lagi sisi satunya Lalu kita potong ya dengan kerimba Kita haluskan Lalu kita emalkan Atau kita Masukkan ke dalam master ramp Kita penuhin dulu lasnya Ini guys ternyata Sepasang yang baik yang dalam Apapun yang sisi luar Kampasnya dudukannya kecil Salas lagi Salas lagi yang satunya lagi Pasangannya yang Itu Kita potong Kita haluskan Masih ketebalan sedikit Kita setrek lagi Sudah tidak goyang lagi Sudah press ya Sudah sepan Kita buka juga bekasnya Bekas Untuk Menekan Kampas ya Kampas rampnya Biar tidak goyang Nah ini Spun Ada tekanan Dari bekas ya Jadi Tidak Kutek-kutek lagi nanti Biar tidak Berdengar suara Kutek-kutek lagi Lalu kita pasang lagi Masternya ya Setelah Kampasnya Teratasi Dua kampas Atau Sepasang kampasnya Teratasi Sudah sepan Sudah tidak goyang Lalu kita pasang Masternya Ya Dengan demikian Selesalah Sudah ya Cara Mengatasi Dungi Kletek-kletek Pada Restrik Atau Rencakan Milik Teutahilut Demikian Sektif Share Mengaruh Kehandalan Semoga Sektif Share Ini Bermanfaat Salam Sukses Youtube Lover Assalamualaikum Wra. Wb Wb Bermanfaat Assalamualaikum Altyazı D Abone Terima kasih.